Intro Warga Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumber Sari Jember digegerkan dengan temuan seorang wanita yang tewas di kamar kosnya Tika, 23 tahun warga Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates ditemukan tewas dalam keadaan gantung diri di kamar kosnya di Jalan Kalimantan 14, Kecamatan Sumber Sari Jember Polisi yang datang ke tempat kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti dari kamar korban Korban ditemukan pertama kali oleh Dista, penghuni kos sekitar jam 7 pagi Awalnya Dista curiga dengan bau busuk yang menyengat setiap melewati kamar korban Merasa kurang nyaman, kemudian Dista mengintip ke kamar korban dan melihat kondisi korban sudah membusuk dalam keadaan gantung diri Mengetahui hal tersebut, Dista langsung melaporkan kepada pemilik kos Menurut Dista, korban yang baru satu tahun tinggal di kos tersebut orangnya sangat tertutup dan jarang berkomunikasi dengan teman-teman di kos tersebut Jadi begitu, makanya saya curiganya awalnya enggak curiga ke yang macem-macem Saya bautnya itu mulai dari malam, tapi itu enggak begitu menyengat Karena kamar saya itu pas dibawanya, kamarnya mbaknya itu Kapan terakhir ke tempat? Kurang lebih satu mingguan itu Masih bekerja di mana? Kurang tahu saya Maka kulit? Enggak, banyaknya, katanya pacarnya bekerja tapi masih berhenti Dua bulan ini berhenti Sinar Mas katanya, saya kurang tahu pacarnya itu Pernah cerita enggak kalau dia dapat masalah? Enggak pernah, kita kalau ketemu, papasan gitu, cuma mbak ya gitu aja Cuma sekitar begitu, enggak pernah yang omongan sampai di hidup Sementara itu menurut Avon, kekasih korban Sekitar dua minggu yang lalu korban sempat mengeluh dengan masalah keluarganya Namun tak menjelaskan secara detail permasalahan yang ada Sementara itu menjelaskan secara detail permasalahan yang ada Untuk mengetahui kepastian kematian korban Polisi langsung mengevakuasi korban ke kamar mayat Dr. Subandi guna otopsi Sementara masih berlangsung melatih kapal Indikasi memang sudah dipastikan ini? Indikasi sementara kami belum bisa memastikan Kami harus melakukan beberapa pelajar didikan duduk Kalau posisinya seperti apa? Posisi korban sekarang tergantung di Jendera Itu di dalam kamar sendiri atau di ruang? Di kamar pos, kamar sendiri Terus rencananya? Masih dibawa ke rumah sakit atau? Kami lakukan belasang-belasang duduk Setelah seluruhnya dilakukan Kita lakukan Kita langsung evakuasi ke rumah sakit Hingga saat ini polisi masih menyelidiki sebab-sebab kematian korban Dari Jombara, DKAJ Jombara 1 TV melaporkan Terima kasih.